Vertical Rescue atau VR adalah bagian dari operasi pencarian dan pertolongan Search and Rescue yang merupakan penanganan khusus pada medan vertikal, baik berupa tebing gunung, tebing air terjun, maupun tebing kering. Hari ini kami bekerja sama dengan Federasi Panja Tebin Indonesia, Skygirls, dan Dakibu. Dan memang pada dasarnya tugas Vertical Rescue adalah memindahkan objek atau korban dari tempat kritis ke tempat yang lebih aman, seperti dari tempat yang tinggi ke rendah atau sebaliknya, dari tempat rendah ke tempat tinggi. Selamat pagi, kita sudah mendapatkan informasi bahwa ada korban yang terperosok di sekitar air terjun. Kurang lebih kira-kira kita berada di daerah sini, kita harus sampai ke posisi korban yang berada di aliran sungai, diperkirakan ada air terjun di sini. Jadi kita harus mengevakuasi, menurut informasi kita butuh alat vertikal untuk menaikkan, terus kita harus mengevakuasi korban dengan jalan trekking, menyusuri sungai, kemudian di sana diperkirakan ada tebing yang agak-agak curam gitu, untuk ditaikan korban atau mungkin butuh diturunkan. Setelah itu kita butuh menyeberangkan dari posisi yang kira-kira di daerah punggungan, diseberangkan langsung ke mobil untuk dievakuasi ke pusat medis. Kira-kira seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ini Pak, kalau dari posisi korban, ini ada yang harus diseberangkan, itu ada diprediksi lintasan bentangan baja itu kira-kira berapa meter? Kira-kira bentangan yang harus kita pasang itu kira-kira sekitar 100 meter, dan kita coba setting bentangannya harus sampai ke mobil, biar langsung evakuasi ke pusat medis. Menurut informasi, karena belum adanya orang yang bisa menjangkau ke korban, karena butuh alat vertikal, jadi belum tahu kondisinya seperti apa. Tapi diperkirakan masih hidup. Kemudian alat yang harus dibawa, kita bawa saja pelalatan untuk menaikkan atau menurunkan, karena kita belum tahu persis kondisi di medan yang sebenarnya. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan dipersilahkan mempersiapkan personil dan peralatan. Langsung bergerak menuju korban. Siap. Selesai melakukan briefing, tim pun mulai bergerak menuju lokasi di mana korban berada. Oke, kita akan melaksanakan penelamatan yang dua orang kita bagi tugas untuk pasang pengaman di sana. Nah, yang satunya pengeboran di dinding untuk pengamanan. Kita, last. Penelamatan pun dilaksanakan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing yang harus dijalankan dengan sepenuh hati dan kesungguhan. Karena ini menyangkut jiwa manusia. Hari ini kondisinya adalah korban terperosok ke jurang dan tim rescue harus mengangkat korban ke atas. Dibutuhkan keahlian yang sangat baik untuk melakukan hal ini. Pengoboran batu dan pemasangan panjang hanyalah sebagian kecil tugas mereka untuk melancarkan proses vertikal rescue. Terima kasih telah menonton! 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 Dan akhirnya, sampailah kami di tempat korban berada. Ternyata korban mengalami patah tulang kaki dan harus sesegera mungkin diberikan pertolongan pertama. Tanpa menunggu lebih lama, pindakan pertolongan pertama pada kecelakaan pun dilakukan. Terima kasih telah menonton! 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 Korban pun ditarik menuju daerah atas. Perlu tenaga ekstra nih untuk menariknya. Tapi karena banyak yang membantu, akhirnya bisa terasa ringan. Setelah melalui perjuangan yang luar biasa, akhirnya korban pun berhasil dinaikkan. Korban segera dibawa ke tempat aman untuk diberikan pertolongan lanjutan. Perjalanan yang dilalui tim Adrenalin pun menuju cekpoin aman bukan satu hal yang mudah. Jalan berbatu dan menanjak jadi kesulitan tersendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!